Intro Guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak kekeringan, Satlantas Polresta Bandung distribusikan air bersih ke sejumlah perkampungan dan desa di Kabupaten Bandung. Sejak beberapa bulan terakhir, sumber air warga sudah mulai mengering sehingga warga kesulitan mendapatkan air bersih. Satuan lalu lintas Polresta Bandung mulai bergerak membantu menanggulangi bencana kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bandung. Salah satunya di kampung Paniisan, desa Parung Serap, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang sudah beberapa bulan terakhir ini mengalami krisis air bersih. Demi mendapatkan air bersih, sebagian warga terpaksa membeli air bersih guna keperluan sehari-hari. Satu persatu warga rela antri dengan membawa ember, jirigen, serta alat yang sekiranya bisa dijadikan wadah penampungan air. Di lokasi ini sudah lebih dari satu bulan, sumber air di kampung mereka alami kekeringan. Mereka juga nampak begitu senang dan bersyukur dengan adanya pendistribusian air bersih dari pihak kepolisian Polresta Bandung. Memang kemarin sudah agak busuk, airnya agak bau, jadi nggak bisa dikonsumsikan otomatis kalau bau. Jadi sehari-hari dari mana biasanya? Ya kadang dari sumber ini, dari tajuk ada. Kadang beli juga? Kalau beli enggak, alhamdulillah. Itu gimana bu perasaannya karena dapat bantuan dari... Ya alhamdulillah, bersyukur banget. Kepada bapak-bapak polisi, bersyukur banget. Ada bantuan gitu kampung Pani Isan, Desa Parun Sarang. Sudah berapa lama bu? Ya dari sebelum Agustus kekeringan. Pendistribusian air bersih ini merupakan bentuk kepedulian Polri, karena banyaknya permintaan warga terkait kebutuhan air bersih. Pihak Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung akan mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa yang kesulitan memperoleh air bersih sebanyak 5.000 liter per titik. Alhamdulillah pagi ini kami berbagi air bersih dalam rangka hari bayangkara lalu lintas. Kebetulan ini ada usulan di Desa Parun Sarang, Kecamatan Soryang. Memang membentukkan air bersih, makanya kami datang dengan tanki air bersih. Ini akan terus di rakungan? Ya insya Allah selama menjelang sampai dengan tanggal 22 September, kami akan berkeliding ke desa-desa ataupun kecamatan mana yang membentukkan air bersih. Ada berapa titik dan per titiknya itu diberapa liter? Untuk airnya paling lebih ada 5.000 liter air bersih. Kalau untuk rencananya satu hari satu desa, kita keliling sampai dengan tanggal 22 September. Selain membantu warga memperoleh air bersih, pendistribusian air bersih ini juga dilakukan dalam rangka hari lalu lintas bayangkara ke-68. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.